Terima kasih telah menonton Bih mengatakan pada minggu pagi 3 September 2023 diandak pergi ke Pasar Gede Solo untuk berbelanja buah Saat itu pelaku melaju dari arah selatan dengan kecepatan tinggi karena situasi arus lalu lintas saat itu masih sangat sepi Namun selepas disimpang 4 dawung serengan pelaku mengaku berjalan di jalur kanan Sesampainya di depan SMK Farmasi muncul korban yang mengendarai sepeda motor yang melaju searah di jalur kiri Namun saat itu korban tiba-tiba berpindah ke jalur kanan tanpa memastikan kondisi yang ada di belakangnya Akibatnya sepeda motor korban tersinggol mobil pelaku yang saat itu melaju dari arah yang sama Dari pengakuan pelaku usai kecelakaan terjadi dirinya sempat berhenti dan turun dari mobil Namun karena panik melihat banyak warga yang berdatangan pelaku kemudian masuk ke mobil lagi dan kembali ke rumah Setelah itu pelaku mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia usai beberapa hari dirawat di rumah sakit Jadi saya gak bisa berkutik Ban saya udah naik dikit ke atas itu Kita berhenti Setelah jadi berhenti Itu tersenggol ke bagian kiri Jadi saya tidak menendang ya Tidak menendang kok Saya tabrak itu Enggak Ada juga bukti ya Pak ya Itu Cuman kesempat orang Pendaraannya juga Gak apa-apa gitu Cuman ada Apa namanya lecet Ada kok sedikit Sedikit Saya Saya manusiawi Reflek Pak Saya berhenti Saya buka pintu saya turun Saya turun Disitu posisi Ada beberapa warga dan yang sekitar itu Lari Saya panik Saya panik Tapi kira juga kan gak apa-apa Gak apa Saya masuk lagi ke mobil Saya gak berpikir Bagaimana saya panik Saya pulang ke rumah Sampai saat ini kita Alhamdulillah bisa Menemukan Terkait dengan Pengemudi Yang dimana Yang sudah Diketahui oleh Masyarakat Yang viral di media sosial Terkait dengan Pak Jiru Putih Nah Saya sampaikan Untuk Kegiatan kita Memang sudah Ada sedikit hambatan Yaitu terkait dengan Mengumpulkan saksasi Dimana saksasi Lu bisa memastikan terkait dengan jenis Maupun nopolnya Dari upaya kita Sehingga kita berpikirasi dengan fungsi restrim Sehingga kami bisa memastikan Bahwa yang Terjadi Laka lantas Tersebut adalah Mobil KPM Pak Jiru Warna Putih Dan nopol Sudah kami dapatkan Dengan hasil Nopol dan disebut Akhirnya kami Melakukan penyelidikan Dan Bisa Menghadirkan Dibuka pelaku Untuk di Plasar Rangka Pemeriksaan Dan didalami Untuk kita Proses lebih lanjut Hedu Kristianto Jogja TV Jogja TV